Intro Selama dalam kurun waktu 2 bulan, 60 orang berhasil ditetapkan sebagai tersangka dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika selama dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Terhitung dari 9 Juli hingga 30 Agustus 2018, personil Satres Narkoba di bawah kepemimpinan AKP Adi Haryono menetapkan sebanyak 60 orang sebagai tersangka dengan barang bukti masing-masing sabu, ekstasi, dan ganja. Dari 48 kasus yang ditangani, untuk kasus kepemilikan ganja, 6 orang diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan untuk kepemilikan sabu, 53 orang tersangka, dan ganja, 1 orang tersangka. Untuk barang buktinya sendiri terdiri dari 131,34 kg ganja, 3 kg 221,4 gram sabu, dan 2 butir pil ekstasi. Kapolres Tanjung Balai AKP Irvan Rifai, dengan didampingi wakapolres Kompol Tarionor Harja dan kasat narkoba AKP Adi Haryono, di hadapan para insan pers mengatakan bahwa rincian dari 60 orang yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya 55 orang pria dewasa, 3 orang perempuan, dan 2 orang anak laki-laki. Untuk melakukan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Balai, Kapolres mengakui bahwa pihaknya tidak bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Klasifikasi diberikan jadi 55 orang laki-laki dewasa, 3 orang perempuan, dan 2 orang anak laki-laki. Dari 60 tersangka tersebut, nanti mungkin dari rekan-rekan bisa meminta datanya, dan bisa bagikan dari klasifikasi tersangka berdasarkan usia, berdasarkan pekerjaan, berdasarkan status tersangka, juga berdasarkan kris kasus. Langsung saya berfokus pada status tersangka saja, jadi 5 dan 60 tersangka tersebut yang ditetapkan terkait dengan sebagai distribusi, ya ada 55 tersangka. Pada acara itu pula, Kapolres bersama Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Wakil Ketua DPRD, Kumas Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Perwakilan dari Kajari, BNN Kota Tanjung Balai, Tim Lap For Polda Sumatera Utara, dan tokoh masyarakat melakukan pemusnahan barang bukti narkotika berlangsung di depan Aula Pesat Gatra, dan di halaman belakang Mapolres Tanjung Balai. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih.